Aneh, ini gak mungkin kayak gini. Mana mungkin ada bau orang yang rekopi di tengah hutan seperti ini. Apalagi ini juga jauh dari keramean. Nah pas Erwin nonton motornya, dari kejauhan itu dia bisa ngeliat di atas bukit ada satu pohon yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Ternyata Erwin ini bonceng anak kecil. Anak kecil ini cuma pake celana dalam kain dan rambutnya itu pelontos. Dia itu sambil joget-joget. Kakiknya itu digerak-gerakkan, dia sambil joget-joget. Nah begitu dua orang pengendara ini membunyikan kelakson, si anak ini, anak kecil yang pelontos itu noleh ke arah bapak-bapak ini sambil lidahnya itu dijulurkan. Dan lidahnya itu panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kemara yang bernama Erwin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Jadi dalam episode kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kisah perjalanan yang dialami oleh Sobat Kemara yang bernama Erwin. Erwin ini pernah mengalami sebuah kejadian di mana pada saat itu Erwin sedang mudik dari Bandung menuju ke Cilacap rumahnya. Nah kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2018. Jadi Erwin ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan di tahun 2018 itu Erwin masih kerja di Bandung. Dia kerja di salah satu perusahaan di bidang keuangan dan posisinya dia sebagai staff IT di sana. Nah di tahun 2018 itu adiknya Erwin ini yang perempuan akan melangsungkan pernikahan dan karena waktu itu posisi Erwin ini ada di Bandung dia mengajukan cuti. Jadi seminggu sebelum hari itu dia sudah mengajukan cuti rencananya dia ambil cuti di hari Jumat, Senin dan juga Selasa karena hari Sabtu dan Minggu dia libur. Akhirnya ACC pun keluar. Dia di ACC, dia akhirnya bisa dapat cuti. Rencananya memang dari awal Erwin ini mau berangkat di hari kemis sore sepulang dia kerja. Karena dia kangen dengan rumah. Kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh Erwin. Karena dia jarang sekali pulang, dia cuma pulang pada saat libur panjang dan juga lebaran. Nah momen inilah yang dimanfaatkan betul dia kepikiran terus jadi packing yang seharusnya dilakukan di hari kemis. Sebelum hari kemis itu Erwin sudah packing-packing. Dia tinggal di sebuah kontrakan yang gak jauh dari kantornya. Jaraknya sekitar 7 menit dari kantor. Jadi dia mulai packing. Nah pas hari kemis dia ingat betul waktu itu banyak sekali yang nanya karena dia akrab dengan semua orang termasuk dengan orang-orang yang ada di kantin Erwin akrab. Ditanyalah dia Gimana Win? Jadi pulang. Iya nih pulang. Kenapa gak besok pagi aja sih? Kenapa kok milih pulang malam hari? Karena sebagian teman-teman Erwin ini tahu Erwin kalau pulang dia gak pernah naik angkutan umum tapi dia naik motor sendiri. Nah di satu sisi lain memang Erwin juga sering touring naik motor sendirian. Jadi dia jawab ke teman-temannya ya sudah lah insya Allah gak apa-apa. Begitu dia ada di pantry ada juga OB yang tanya Mas Erwin jadi pulang malam ini? Iya nih Insya Allah pulang malam ini. Gak sekalian besok aja mas. Kan akhir-akhir ini banyak berita begal. Nah memang di tahun 2018 itu banyak sekali berita-berita yang beredar tentang begal. Jadi maraknya begal waktu itu membuat beberapa teman-teman Erwin juga khawatir kalau Erwin ini pulang malam hari. Dan perjalanan yang ditempu Erwin dari Bandung menuju ke Cilacap itu biasanya ditempu dengan 6-7 jam perjalanan. Menginjak jam 12 siang setelah istirahat itu ternyata ada kabar dari bosnya bahwa Erwin dan teman-teman itu harus lembur. Nah karena proyek ini yang mengerjakan juga Erwin Erwin juga bagian dari IT di sana jadi dia harus ikut-ikutan lembur. Dan gak lama kemudian ternyata benar bosnya ini langsung mendatangi Erwin bosnya bilang Win maaf ya kamu nanti ikut lembur ya Win karena ini kan juga proyekmu. Nah iya pak nah bosnya ngomong lagi kalau bisa kamu berangkat besok aja lah Win ini kan nanti kamu lembur siapa tahu nanti lembur sampai malam kamu gak usah pulang malam hari lebih baik besok aja nah supaya bosnya ini gak terlalu banyak ngomong Erwin pun jawab ya pak baik pak ternyata setelah pulang kerja Erwin melanjutkan lembur ekspektasi di awal lembur ini akan selesai jam 7 malam lah ternyata molor sampai jam 10 malam baru selesai masing-masing dari mereka baru bisa mulai pulang dan begitu sampai di parkiran motor security yang ada di sana juga tanya ke Erwin mas Erwin katanya mau pulang iya pak pulang malam ini juga iya pak karena sudah packing ini tinggal berangkat aja gak sebaiknya pulang besok pagi aja mas iya deh pak nanti saya pikir-pikir lagi lah karena Erwin setiap kali ketemu orang-orang di kantor orang-orang selalu tanya tentang kepulangan Erwin mereka khawatir kalau Erwin ini pulang malam hari nah setelah itu Erwin tetap melanjutkan dia pulang ke kontrakan sesampainya di kontrakan dia mikir-mikir lagi kok kayaknya lebih baik pulang besok pagi aja karena sudah terlalu malam waktu itu sudah jam setengah sebelas malam nah pas waktu Erwin ngeliat barang-barang yang sudah dipakein sudah dipersiapkan tiba-tiba dia keinget rumah dia kangen dengan suasana di rumahnya apalagi saat ini pasti sudah rame orang ada beberapa tradisi di rumah Erwin di kampung halamanya itu menjelang pernikahan pasti orang-orang yang menggelar pernikahan ini sudah sibuk mereka sudah melakukan beberapa kegiatan seperti halnya ziarah ke makam leluhur-leluhur dan juga banyak sekali orang-orang yang juga masak-masak di rumahnya jadi Erwin membayangkan betapa ramainya di rumahnya waktu itu jadi dia bener-bener kangen suasana kehangatan di rumah waktu itu nah setelah dia berpikir dia ingat-ingat lagi makanan-makanan khas ketika menjelang pernikahan dia ingat-ingat lagi dan pasti disana juga ada jenang nah jenang ini teman-teman dibuat dari bahan ketan dan dicampur dengan gula jawa orang-orang jawa beberapa diantaranya memang masih melestarikan tradisi ini menjelang pernikahan mereka bikin jenang harapannya supaya dengan makanan jenang yang lengket ini pasangan bisa semakin lengket dan rasa jenang yang manis itu diharapkan sebagai doa supaya hubungan sang pengantin ini bisa manis sepanjang perjalanan rumah tangga mereka jadi Erwin akhirnya kangen dengan rasa jenang itu yang sudah lama sekali dia gak makan jadi waktu itu sekitar jam 11 lebih Erwin pun akhirnya berdoa sudah lah bismillah pulang dia gak lagi nunggu keesokan harinya dia pulang malam itu juga barang-barang yang sudah di packing beberapa hari yang lalu langsung diambil oleh Erwin dia langsung ambil jaket dia pakai sepatu dia persiapkan semua dia langsung izin ke bapak kos nah waktu itu bapak kos juga tanya mau kemana mas Erwin kok malam-malam kini kok bawa tas yang begitu banyak emang mau mudik iya pak saya mau mudik maaf saya belum ngasih tau bapak sebelumnya apa gak besok aja mas enggak pak saya sudah ingin pulang ya sudah hati-hati ya karena sekarang ini kan lagi marak begal mas iya pak saya pamit dulu ya pak setelah Erwin pamit ke bapak kos dia pun memulai perjalanannya jadi waktu itu sudah sekitar jam 11 lebih hampir jam setengah 12 Erwin memulai perjalanannya di awal-awal pas waktu ada di kota suasana masih rame dan ketika melewati perbatasan mulailah jalanan ini sepi karena mungkin hari itu ada hari aktif dan bukan musim liburan jadi aktivitas di jalanan itu relatif sepi dan singkat cerita sampailah Erwin ini di sebuah SPBU ada SPBU yang dikenal oleh warga setempat sebagai SPBU gentong disana selain SPBU juga disediakan rest area ada banyak sekali kuliner-kuliner dan juga warung kopi disitu setiap kali Erwin pulang kampung dia selalu menyempatkan untuk mampir di rest area ini selain untuk istirahat dan juga untuk ngopi-ngopi pada saat sampai di SPBU gentong ini waktu sudah sekitar jam 1 dini hari suasana disana sepi gak ada kendaraan yang lalu lalang akhirnya Erwin pun menuju ke sebuah warung kopi dia pesen kopi setelah minum kopi sebentar dan juga ngerokok Erwin pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi dan itu sudah sekitar jam 1 malam suasana waktu itu benar-benar sepi dan dalam perjalanan itu sampailah Erwin di sebuah perjalanan dimana jalanan ini banyak sekali tikungan-tikungan dan jalan banyak yang menanjak disitu ada banyak sekali perbukitan dan disini Erwin gak mau menyebutkan nama daerahnya disitu dia tahu persis dimana titik-titik yang rawan kecelakaan dia tahu betul karena hampir setiap kali dia selalu lewat situ nah sampailah dia di sebuah tikungan dari kejauhan Erwin ini sudah agak takut karena disitu memang rawan kecelakaan suasana sepi tapi lampu itu masih terang karena jalan ini diterangi banyak sekali lampu begitu Erwin melewati tikungan tersebut gak tahu kenapa tiba-tiba motornya ini ngerem dengan mendadak dan akhirnya Erwin pun jatuh nah Erwin ini jatuh sampai terpental akhirnya Erwin langsung mengambil motornya lagi dia pun bingung sebenarnya apa yang membuat Erwin ini jatuh kok kayak seolah-olah itu dia ngerem di bagian depan padahal sama sekali Erwin ini gak ngerem Erwin sendiri waktu itu juga bingung sebenarnya apa yang membuat dia jatuh dicarilah penyebabnya dia lihat lagi di sekitaran itu mungkin ada kayu mungkin ada batu yang ada di tengah jalan dicari ternyata gak ada apapun disana jalanan ini bersih akhirnya Erwin pun memingkirkan motornya dicoba di starter lagi begitu kontak dinyalakan lampu indikator ini nyala tapi motor ini gak juga mau nyala jadi mesinnya bener-bener mati nah disitu Erwin semakin bingung karena motor ini terbilang motor baru belum sampai setahun Erwin membeli motor ini dan dia tuntun motor ini hampir sekitar 100 meter Erwin jalan sambil dia nengok kanan-kiri nah begitu Erwin ini nonton motornya itu dia ini mencium aroma kopi jadi teman-teman tahu kalau ada orang yang yang re kopi kita selalu mencium dan baunya itu enak Erwin disitu sempat mikir bau kopi enak banget apa mungkin ada warung disini padahal ini juga jauh dari pemukiman warga nah Erwin pun mengabaikan dia fokus lagi ke motornya dituntunlah lagi dia jalan sambil terus mencoba menyalakan motornya Erwin mencium lagi aroma kopi dan dia merasakan kalau seolah-olah kopi ini disangre persis disampingnya Erwin padahal di sebelah sini ini gak ada apapun nah setelah Erwin mencium aroma kopi yang begitu menyengat dan dia sangat menikmati betul aroma kopi ini Erwin tetap melanjutkan jalan karena dalam batinnya dia bilang aneh ini gak mungkin kayak gini mana mungkin ada bau orang yang rekopi di tengah hutan seperti ini apalagi ini juga jauh dari keramean nah pas Erwin nonton motornya dari kejauhan itu dia bisa ngeliat di atas bukit ada satu pohon yang bergerak-gerak dengan sendirinya nah disitu Erwin sekali lagi dia nunduk dia sambil berdoa dalam hatinya ya Allah ini saya ini mau mudik ya Allah saya kepingin ketemu ibu saya tolong jangan bersulit saya seperti ini ya Allah berilah jalan keluar ya Allah dia terus berdoa dalam hatinya seperti itu dan sambil terus mencoba menyalakan motornya ternyata setelah itu motor ini pun nyala akhirnya tanpa pikir panjang Erwin langsung naik dia langsung melajukan kencang motornya tapi ternyata masalah ini gak selesai sampai disitu motor yang awalnya baik-baik saja ini tiba-tiba terasa berat jadi hampir sekitar 10 menit Erwin berjalan dengan kondisi motor yang berat tiba-tiba gak lama kemudian dari arah belakang ada sepeda motor kelihatan dari spion itu lampunya samar-samar motor ini dari kejauhan sudah membunyikan kelaksunya din 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 nah Erwin pun akhirnya agak noleh karena jarak motor ini agak jauh dari kejauhan Erwin ini bisa ngeliat motor ini dinaiki 2 orang 2 orang ini seolah-olah nyuruh Erwin berhenti sambil terus membunyikan kelakson din 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 nah Erwin ini sudah curiga dari awal ya Allah jangan-jangan ini begal dia pun terus melajukan motornya meskipun keadaan motornya waktu itu berat dia terus melajukan motornya untuk menghindari para begal ini ternyata begitu Erwin agak melajukan motornya 2 orang yang ada di belakang ini terus ngejar Erwin sambil terus membunyikan kelaksonnya din 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 nah setelah Erwin ini bisa menjauh dari pengendara motor tadi Erwin akhirnya bisa tenang dan dia kembali mikir ini motor kok terasa berat apa mungkin karena jatuh tadi kalau memang karena jatuh tadi berarti ada apa-apa di bagian depan yang membuat motor ini berat dia terus berpikir seperti itu akhirnya Erwin pun punya inisiatif nanti kalau ada warung dia akan berhenti sekalian dia istirahat ngopi dan juga ngecek motornya ini nah beberapa waktu dia ingat ada warung yang buka 24 jam jadi akhirnya gak lama dari situ warung ini pun kelihatan Erwin pun berhenti dia langsung ngemarkirkan motornya dia masuk ke warung itu waktu itu sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi yang jaga warung ini bapak-bapak dan si bapak ini lagi baca Quran karena ngelihat si bapak-bapak ini lagi baca Quran Erwin pun gak mau mengganggu si orang tersebut Erwin langsung duduk dia ambil air mineral diminumlah sambil nunggu bapak-bapak ini menyelesaikan bacaan Qurannya diperhatikan telus ternyata orang ini sangat kusuk sekali membaca Quran setelah itu sekitar 5 menit kemudian si bapak ini tanya kopi mas oh ya pak saya minta kopi susu 1 ya pak ya tunggu sebentar mas 1 apa 2 mas nah disitu Erwin ini juga heran 1 pak oh 1 aja ya mas sebentar ya mas nah begitu orangnya masuk mikinkan Erwin kopi Erwin ini agak bertanya-tanya kok bapak ini tanya 1 apa 2 dia langsung noleh ke arah motornya dilihat gak ada orang terus bapak-bapak ini tadi kenapa kok nawarin 1 apa 2 uang jelas-jelas aku sendirian gak lama setelah itu akhirnya kopi susu ini pun dihidangkan Erwin ngopi sambil ngerokok dan sambil ngobrol dengan si bapak-bapak ini dari mana mas dari Bandung pak saya mau pulang ke Cilacap oh iya iya silahkan dinikmati sekitar 10 menit kemudian datang lagi pembeli ternyata yang datang ini adalah 2 orang dan begitu 2 orang ini sampai di warung itu dia pesan kopi dan langsung tanya ke Erwin ah tadi AA ini bonceng siapa nah Erwin pun heran maksudnya gimana ya pak tadi AA ini bonceng siapa yang kelakson-kelakson AA tadi ini kami oh bapak maaf ya pak saya kira begal iya ak kami ini pekerja karet di sana nah ceritalah 2 orang ini ternyata 2 orang bapak-bapak ini adalah pekerja di perkebunan karet malam itu beliau berdua ini pulang ke rumahnya waktu perjalanan pulang ternyata 2 orang bapak-bapak ini ngeliat Erwin di jalan itu bonceng anak kecil nah salah satu dari mereka ini tanya kang itu apa kang yang dibonceng orang itu kang kok kayak anak kecil ya coba deketin deketin nah didekatilah mereka semakin mendekat ke motor Erwin tapi Erwin ini lajunya juga agak cepat akhirnya di klakson lah begitu di klakson semakin mereka ini bisa melihat ternyata Erwin ini bonceng anak kecil anak kecil ini cuma pakai celana dalam kain dan rambutnya itu pelontos dia itu sambil joget-joget kakinya itu digerak-gerakkan dia sambil joget-joget nah begitu 2 orang pengendara ini membunyikan klakson si anak ini anak kecil yang pelontos itu noleh ke arah bapak-bapak ini sambil lidahnya itu dijulurkan dan lidahnya itu panjang dia sambil joget-joget sambil kepalanya digoyang-goyang seperti ini dari situlah akhirnya 2 orang pengendara ini sempat terjatuh begitu dia jatuh lampu motor mereka ini sempat mati nah gak nunggu lama akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dia kejar Erwin lagi ternyata dari situ sudah gak kelihatan lagi Erwin barulah ketika sampai di warung tersebut ketika 2 orang bapak-bapak ini ngeliat motornya Erwin mereka berdua pun ikut berhenti dan menceritakan hal ini begitu 2 orang bapak-bapak menceritakan hal tersebut pemilik warung ini senyum-senyum Erwin pun tanya kenapa pak kok senyum-senyum kan ceritanya serem ya iya mas lah itu anaknya masih disana nah disitulah akhirnya mereka semua noleh ke arah sepeda motor mereka semua ini gak melihat nah bapak-bapak pemilik warung ini menjelaskan kalau si anak kecil rambut pelontos itu ternyata masih ada di tikungan jalan akhirnya si bapak pemilik warung ini pun cerita masnya gak usah kaget dari awal saya sudah melihat anak ini anak ini sering kadang-kadang juga sendirian disana warung saya ini kan buka 24 jam saya sering kok ngelihat si anak kecil ini tadi begitu masnya ini dateng saya juga ngelihat anak itu makanya saya juga bercanda saya tanya kopi susunya satu apa dua karena saya coba nawari anak itu kok gitu pak iya nanti kalau masnya mau lanjut perjalanan pulang tunggu dulu lah dia ini biasanya naik di kendaraan orang mas tapi biasanya gak naik di belakang anak ini biasanya naik di atas di bagian atasnya lampu kendaraan dan juga biasanya kalau naik mobil dia naik di atas atapnya biasa dia suka ganggu seperti itu sudah tunggu aja dia masih disana nah ternyata bener waktu itu ada truk sayur yang lewat dan setelah truk sayur ini lewat si bapak-bapak ini pun bilang sudah mas insyaallah sudah aman itu tadi sudah ikut truk sayur anaknya oh ya sudah pak kalau gitu saya pamit dulu pak karena saya sudah ditunggu orang rumah oh ya mas silahkan silahkan nah sebelum Erwin ini pulang bapak pemilik warung ini yang belakangan diketahui Erwin namanya adalah Pak Amin Pak Amin ini keluar sambil bawa air mas tolong ini dicipratkan di sepeda motornya mas insyaallah untuk air doa aja oh ya pak terima kasih pak setelah itu pun Erwin melanjutkan perjalanan nah entah kebetulan atau enggak setelah kejadian itu motor Erwin ini kembali normal yang tadinya motor ini terasa berat motor ini kembali normal gak ada kendala satu apapun singkat cerita sampailah Erwin di rumah dan prosesi pernikahan adiknya ini pun digelar setelah hari itu setiap kali Erwin pulang ke kampung halaman dia selalu menyematkan untuk mampir ke warung bapak-bapak itu sampai singkat cerita di sekitaran tahun 2019 pada saat Erwin ini mau menikah dia sengaja untuk mengundang Pak Amin supaya datang ke pernikahannya Erwin ternyata dengan beberapa sebab Pak Amin gak bisa datang ke pernikahannya Erwin nah sampai singkat cerita waktu itu Erwin sudah lama sekali gak mudik karena waktu itu sedang covid dan di tahun 2022 pada saat Erwin mudik lebaran Erwin menyempatkan lagi untuk mampir di warungnya Pak Amin ternyata begitu sampai di warung Pak Amin yang jaga ini bukan Pak Amin anak-anak muda yang umurnya sekitar 18 tahun ditanyalah masnya ini anaknya Pak Amin oh iya Pak Amin mana oh bapak sudah meninggal tahun 2020 kemarin nah pada saat mendengar bahwa Pak Amin ini sudah meninggal Erwin itu benar-benar merasa kehilangan karena di satu sisi Erwin itu sudah sangat nyaman sekali ketika ngobrol dengan Pak Amin apalagi posisinya waktu itu Erwin sudah lama sekali kehilangan ayahnya jadi dia sudah menganggap Pak Amin itu seperti bapaknya sendiri nah hal inilah yang membuat Erwin benar-benar kehilangan Pak Amin nah cerita inilah akhirnya teman-teman yang dibagikan Erwin kepada kembara sunyi dan semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati